Serangan keras dan bertubi-tubi diduga dari pendukungnya Anies Baswedan kepada TKW cerdas yang sedang berada di Taiwan ini. Simak balasan telaknya. Alat transportasi apa yang dimiliki oleh setiap orang? Atau hampir semua orang punya alat transportasi itu? Saya berapa kali tanyakan ini. Dan jawabannya yang paling sering saya terima adalah sepeda motor. Bahwa alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah sepeda motor. Dan saya jawab bukan sepeda motor, bukan sepeda. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Alat transportasi yang dimiliki oleh hampir semua orang adalah kaki. Apa yang saya menghabis-habiskan anggaran negara? Kan ada orang. Siapa yang menemukan? Anies Ford RI 1. Tahu apa? Apa yang ada di RI 1? HATL apa? Dapuramu jadi rakyat yang baik dan benar. Orang mau jalanin. Mimpin Indonesia. Ya saya orang-orang ini. Saya memerdekakan Indonesia seperti Pak Karno. Memperjuangkan Indonesia seperti Pak Harto. Minimal anaknya presiden seperti Bumega. Minimal menyelamatkan krisis Indonesia seperti Pak Habibie. Minimal saya ketua NU seperti Gus Dur. Minimal seperti Pak SBE mantan jendral. Apa orang-orang ini jadi tukang kayu. Tukang kayu pribumi seperti Pak Jokowi. Dapuramu jadi ngunuh. Hahahaha. Huru haramu yang ini anggaran negara. Huru haramu utang orang-orang nyawur. Hè? Ini yang terbaru. Huru haramu. Kwe korupnya partai mu korupsi duit wulung triliun. Digaya kampanye. Hahahaha. Dampik nanti kesal aku. Lih mau ngomong. Jongos Cina, jongos Cina. Sementing jongos Cina. Aku rak korupsi. Ya. Aku dibayar. Karena mengeluarkan apa kiri ngarani keringatku. Ya halal aku ini kerjaan yang ini. Ya. Dikasih. Orang ngetik ini anggaran negara ya. Digaya jaring hitam. Ya. Pak Banyu udah nih kongkong parkir. Ya. Pernah kecekel. Lih mau ngomong ya. Kayak apa kaya. Apa yang ngarani bambu mesum apa-apa. Nganu kayak 500 juta. Halal halal halal. Sumur resapan. Kayak sumur resapan. Kayaknya ngerusak dalian. Lih mau ngomong. Nah kwe. Dari jenengu anis wari ini satu kan. Potomu juga anis. Kayaknya nanti koi. Selain dari Menteri gagal. Gubernur Ratuntuk. Apa meneh prestasimu. Nek. Renek. Nek mau ngomong ya. Nggak. Iyewe. Inilah jawaban telak dari TKW Cerdas ini. Faktual. Tidak direkayasa. Apalagi retorika. Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya.